Pemirsa seorang residivis tindak kriminalitas di ringkus polisi karena kembali berulah dengan melakukan penjambretan handphone milik pengguna jalan karena jatuh dari kendaraannya usai beraksi bersama seorang rekannya yang kini dalam pengejaran polisi. Pemirsa residivis dalam sejumlah kasus tindak pidana kriminalitas ini kembali berurusan dengan hukum. Pemuda 22 tahun tersebut diamankan polisi setelah berhasil ditangkap warga masyarakat di sekitar kawasan terminal remun kawasan gereja Maranata. Usai beraksi bersama seorang rekannya menjambret handphone milik pengguna jalan di kawasan Taman Solong City. Selain kendaraan pelaku, handphone milik korban pun berhasil diamankan dari tangan pelaku. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan polis ruang kota dan terhancang hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara. Penjadian ini sendiri pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar 21.30 WIT jalan baru sekelamat. Solong City korban bersama satis dalam garis bermotor. Namun dalam perjalanan korban dibutuhi oleh pelaku. Pelaku ini dengan inisial MR. Karena pelaku ini serta-merta langsung merebut satu buah handphone di tangan korban. Dan secara terdiri sadasa akhirnya pelaku terjatuh. Ketika pelaku terjatuh yang sepanjang dua orang ini, satu berhasil melarikan diri yang melakukan perampasan di tangan korban. Sedangkan yang mengundari sepeda motornya berhasil diamankan, kemudian penjelas pikir datang dan diramankan di polis ruang kota. Untuk pasalnya sendiri saat ini kita terapkan kepada pasal 365 dengan ancaman 9 tahun penjara. Korban penjambretan mengaku setelah dicambret di Taman Solong City langsung berteriak sehingga mudah diamankan. Saya pikir begini, kita memang gak bisa santaiin karena misalnya tidak panjang dan tidak sedia. Misalnya dia tidak patah langsung. Saya pegang sampai di depan bandara, dia agak kanan. Tapi memang dia tak lama langsung, dia tidak lihat kalau atas putih. Dia langsung menarik, dia sempat menarik, cuma dia yang periksa menarik. Sudah dia lanjut, kita sempat terpilih yang nyamret-nyamret. Tapi memang disitu padat, sampai memang mulai-mulai tidak sepadat. Sampai memang adek kasih agak pelan, pas kipu memandangnya, akhirnya kecil dia. Dan di tangannya, posisinya dia masih di tangan, terus dia langsung menjiri. Langsung dia langsung, dia sempat menarik ke situ. Karena dia nanggap, akhirnya dua motor aja jatuh. Ada korban empat kartu juga, ya. Sampai dua motor aja jatuh, korban yang kita kartu ini, malah ambil pakenya saya. Dia masuk pasir saya, yang nyamret, kabur. Yang mau motor aja. Sebab yang mau motor juga ambil motornya. Cuma memang, maskeran terpilih, maskeran terpilih, maskeran terpilih, maskeran terpilih. Maskeran terpilih, maskeran terpilih, maskeran terpilih. Mereka langsung berada di situ, sudah dia sempat dihajar, tapi langsung nanggap. Motornya langsung kita bilang, suruh apa-apa. Penggerini Sumbung, CWM Channel. Untuk masalah ketika pelaku terganggu.